Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia peluruhan yang saya hormati dan saya banggakan Ini akhirnya nyebar nih Video Anis ketika di tanah merah Dan ini rame-rame Dikritik Warga Kita cek nih videonya Insyaallah tanah merah Ulang tahun dalam acara berikutnya Menjadi tempat yang lebih nyaman Dan saya ingin sampaikan kepada semuanya Terima kasih Yang sudah bekerja bersama Karena kita tidak mungkin mengejarkan ini sendiri Ini harus bukan masyarakat Dan saya harus sampaikan Pemerintah jangan tahu Jangan akan tahu semua masalah Tahu semua solusi Harus lebih banyak mendengar dari masyarakat Untuk kasus ibu Banyak tanah Pakai di tanah merah ya Anda di tanah merah Saya sudah bilang sama Pertamina semua Kalau anda mau ambil tanah ini Ijin bangunnya di saya loh Saya bilang sama mereka begini ibu Kalau anda mau ambil tanah ini boleh Saya mau minta lahan ini Untuk kita bangun rusun Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun Dia tinggal berapa lama seumur hidup Bebas Sama kayak milikat Lalu kalau orang yang punya tanah sertifikat Misalnya bisa menang Ibu mau gugat menggugat Aku biarin aja Misalnya bisa menang ya Tanah yang sempit 100 meter Kami kalau sudah bangun apartemen Kami kasih kira-kira 250 meter persegi Jadi kalau 36 bisa dapat 6 sampai 7 unit Ini hak milik Sehingga bapak ibu jadi punya modal Nah itu yang saya tawarkan Tidak ada pengembang yang sebaik kita tawarkan Aku jadi bingung kalau sudah begini Yang saya tahu siapa pemerintah Atau yang menjadi wakil pemerintah pusat Ini merupakan gambar ataupun kondisi dari udara sodara Terlihat bahwa ada sejumlah rumah Rusak akibat kebakaran yang terjadi pada tadi malam Kita ingin semua yang tinggal di Jakarta Merasakan bahwa kota ini maju Tapi warganya juga harus bahagia Kita ingin semua yang di sini Jakarta bisa mendapatkan Kebutuhan dasar yang layak Karena kita semua ingin masa depan Dari generasi penerus kita lebih baik Betul tidak berjaya? Itulah sebabnya kemudian Disusunlah program Untuk mengaktikan Yang dibutuhkan terpenuhi Dan Alhamdulillah Hari ini 16 Oktober Tepat 4 tahun kami bertugas di Jakarta Dan di itu Alhamdulillah kita juga naikkan ke tengahnya Hubungannya kebakaran Amat Anis Pak D Hahaha Yang melegalkan Orang-orang tinggal di situ siapa? Anis Baswedan Tanah itu milik Pertamina Waktu menjadi Gubernur DKI Mereka ini Mereka ini Warga Tanah Merah Ikut demo berjilid-jilid Di Monas Kalau menempatin tanah orang Itu disebut apa ya? Ilegal Atau pencuri? Salam waras Yang pertama Gue pengen Ngucapin Bela Sungkawa Untuk para korban Yang ada di Pelumpang Pelumpang Tanah Merah Itu merupakan musibah Yang seharusnya Nggak perlu terjadi Dan yang kedua Ini adalah Murni kesalahan Dari Anis Baswedan Kenapa dia nekat Nerbitin IMB Di atas tanah Milik Pertamina Itu udah salah Dan itu melanggar aturan Mau dibela Seperti apapun Itu tetap salah Jadi Apelo Turut Bela Sungkawa Buat warga Pelumpang Yang di Jakarta Kawasan Pertamina Harap bersabar Buat keluarga Korban Semoga cepat Teratasi Nah Lagi-lagi Terusut Kembali Karena Sebelumnya Bapak Basuki Cahaya Purnama Pernah menegur Yang namanya Gubernur Matan Gubernur Anis Baswedan Pada saat itu Agar tidak Memberikan izin Di pemukiman Sekitar Pertamina Yang di pelumpang Apa kabar Pendukung Anis Ketika ini terungkah Lagi-lagi Anis Lagi-lagi Anis Yang disalahkan Pemerintah Indonesia Yang disalahkan Bapak Jokowi Yang disalahkan Bapak Yang namanya Gubernur yang baru Namun Sebelumnya Anis lah Yang memberikan Izin Untuk Mendirikan Pemukiman Di Kawasan Pertamina Tersebut Yang ada Di pelumpang Insya Allah Kanan merah Pulang tahu Dalam 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 Beginilah Politik Identitas Politik Identitas Beginilah Makanya Riatu Pendukungnya Anis Ada Musibah Ayo Nis Rakyat Yang kena Musibah Cepat Diobatin Tanggung jawab Gara-gara Kamu Oke Jelas Alhamdulillah Masih banyak Masyarakat Yang cerdas Yang masih Menjaga Kewarasan Akalnya Melihat Fakta Kekacauan Seorang Mantan Pemimpin DKI Jakarta Yang Memberikan Janji Yang Memberikan IMB Tetapi Membahayakan Berpotensi Merenggut Nyawa Seseorang Di Tengah Para pendukung Anis Yang bungkam Terhadap Fakta Kejadian Ini Rekam Jejak Yang Sangat Buruk Ini Ya Masih ada Masyarakat Yang waras Masih ada Banyak Masyarakat Yang waras Alhamdulillah Kita syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau masyarakat Semua Seperti Reply Harun Seperti Musni Umar Yang katanya Mantan Rektor Tetapi Dia Terus Mencoba Untuk Membelak Terhadap Tragedi Ya Tragedi Yang sangat Luar Biasa Mengerikan Membahayakan Ini Tetapi Dibenarkan Oleh Dalil Oleh Hadis Padahal Sebetulnya Tidak Cocok Tidak Masuk Hadis Terhadap Pembenaran Apa yang Dilakukan Anis Wah Ini Bahaya Kalau Semua Orang Kayak Musni Umar Mantan Rektor Mantan Rektor Untuk Kali Lagi Inilah Pantauan Masyarakat Kepak Anis Mas Sedan Pantauan Publik Kepada Bakal Calon Pemimpinnya Bakal Calon Presidennya Ya Ini Pantauan Ini Pantauan Serius Anda Yang Menyuruh Kita Untuk Memantau Anda Anda Panis Yang Menyuruh Kita Untuk Melihat Rekam Jejak Anda Jadi Jangan Salahkan Masyarakat Jangan Salahkan Netizen Bila Netizen Terus Mengungkit Rekam Jejak Anda Karena Anda Dari Awal Sudah Ngomong Jangan Lihat Pisi Misi Saya Karena Pisi Misi Bisa Dikarang Pisi Misi Kemudian Orang Tidak Jamin Untuk Melakukannya Lihat Rekam Jejak Nah Ini Rekam Jejak Salah Satu Rekam Jejak Yang Kemudian Dipantau oleh Netizen Dicocokan Dengan Fakta Seperti Ini Hasil Kerjaan Anis Mengerikan Kemudian Gak Kejadian Lagi Itu Ucapan Pak Hock Kembali Viral Di dalam Hal ini Mestinya Ucapan Hock Yang Paling Benar Direlokasi Dipindahkan Bukan Tetap Disana Diberikan IMB Ini Membahayakan Dan Kemudian Sekarang Terjadi Mestinya Dipindahkan Jangan Sampai Disana Apalagi Kita Gak Ada Hak Tinggal Disana Masyarakat Gak Ada Hak Tinggal Disana Tanah Milik Kalau Malah Dilegalkan Ini Ini Kan Kengawuran Yang Paripurna Ini Kan Kekacauan Kebiadaban Yang Paripurna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh